jadi pelajarannya buat teman-teman meskipun di gunung yang pendek harus pakai peralatan standar ini lawan keplesetnya seperti ini ya guys sore ini aku ada di Magelang mau melakukan pendakian gunung Andong via sawit ini sudah sampai lokasi mobil sudah tak parkir sambil siap-siap aku tak registrasi dulu ke pos kita registrasi dulu guys di pos ya pos registrasinya itu di dekat pintu masuk kita tulis nama dan nomor HP nama, nomor HP asal dan tanggal naik kemudian tanggal turun untuk dua orang dengan membawa mobil bayarnya Rp60.000 jadi seperti ini suasana base camp pendakian gunung Andong via sawit disini parkirnya kalau mobil memang gak ada parkir khusus kamu tinggal nyari aja pinggir jalan yang slow terus nanti diparkir kalau warung disini ini kiri kanan ini warung semua kamu bisa singgah di warung-warung warga ini ada perlengkapan ada perlengkapan mendaki kaos, celana, dan yang lainnya kalau mau beli logistik disini juga ada ini aku mampir diangringan bawa pekal nasi kucing untuk dibawa ke atas sebenarnya di atas ada warung tapi gak apa-apa ini beli nasi dari bawah sini saja ini perbekalan tas karir dan yang lainnya ini aku kan belum salin tak salin dulu persiapan cuaca juga hujan guys itu gunung Andongnya kelihatan sepertinya di atas juga hujan ini sedang hujan ya ini jam 4 sore jadi untuk menuju ke ke pintu gerbangnya dari base camp sawit itu jalan kaki ya jalannya seperti ini tidak ada ojek seperti gunung rau cukup jalan kaki saja karena jalannya juga enak pemandangannya juga bagus seperti ini pemandangannya gunung Andong itu di depan itu sudah kelihatan kan ini hujannya juga sudah mulai reda Alhamdulillah semoga juga reda sampai nanti puncak jadi guys gunung Andong via sawit ini jalur pendakian paling ramah ramah untuk dengkul untuk pemula bahkan kamu yang jarang mendaki pun bisa mendaki lewat sini perjalanan sekitar 2 jam sampai puncak ya kalau kamu yang sudah terbiasa jalan kaki mungkin hanya sekitar 1 jam mau gak paham ketemu warga lokal tadi itu bapaknya ini salah satu tuku ikonik kalau mendaki lewat sawit ada tulisan ini untuk foto-foto bagus ini guys kapurannya jadi dari sinilah titik start pendakian dimulai kita berdoa dulu agar diberi keselamatan doa mulai selesai yuk oke guys kita langsung mulai mendaki bismillahirrahmanirrahim mulai masuk jalur pendakian ya mulai masuk ke hutan ini jalan berupa anak tangga cor menanjak langsung imatannya disajah nikmati setiap langkahnya sudah sampai di persimpangan guys kalau ke kiri ini jalur baru kalau ke kanan jalur lama kita lewat jalur lama saja ini ini ya ke kiri jalur baru kanan jalur lama mulai ngos-ngosan kalau teman-teman pengen tahu pendakian via sawit lewat jalur baru bisa cek di videoku sebelumnya jadi di video kali ini aku nge-review yang jalur lama tracknya seperti ini ini tanah dan bebatuan kalau kena air hujan tentu saja licin saya sarankan pakai sepatu saja sudah sampai di pos satu guys namanya pos namanya pos watu pocong ini ya ini jalur baru pos satu sini kita lewat jalur lama bentar langsung ketemu pos satu kita naik lagi pos dua mata air pos tiga ini sudah sampai arah makam terus arah puncak jiwa ya ini pos satu watu pocong ada shelter kecil untuk istirahat di atas mulai berkabut tapi jarak pandang masih aman belum perlu mengeluarkan center temu pendaki lain yang bawa keluarga jadi pendaki keluarga bawa anak kecil di gendong mari gampang keluarga ini hati-hati licin ini adiknya ya bawa adik kecil halo adik jalan semakin menanjak guys ini guys ketemu pedagang yang sedang mengangkut logistik dagangannya perjuangan mereka untuk para pendaki biar cukup pesan saja di atas perjuangan penjual disini ya mereka mengangkat dagangan dari bawah dan dipikul pakai kepala jalan sangat licin ini lumpur ya terkena air dan gak ada batunya hanya akar-akar saja jadi kalau sepatu yang solnya habis mesti kepleset dan tak sarankan bawa trekking pole setelah pos 1 ada parung pertama guys bisa pesan teh hangat gorengan atau mie aku tak lanjut lagi masih jauh kita menuju ke pos 2 ternyata dekat warung tadi adalah pos 2 persis di atasnya sampai di pos watu gambir ini pos 2 watu gambir dasar ter juga bisa untuk istirahat lapasan sama pendaki lain tadi ada yang kepleset untuk pelajaran jadi mendaki disini meskipun gunung pendek tetap harus pakai alat-alat survival yang komplit hujan gerimis romantis guys depan masih tinggi ya ini menuju ke pos 3 ini jalur menuju ke pos 3 masih mendaki jarang sekali trek landai ya kalau di gunung ngandung itu paling sampai mendekati puncak baru ketemu trek landai kalau mendaki hujan gini ya ini perhatikan tanda peringatan disini misalnya ada tulisan awas bahaya tanah longsor teman-teman perhatikan betul sisi kiri kanan sebelah kiri ini jurang sementara sebelah kanan tebing harus selalu waspada hati-hati dan jaga diri masih berjuang menuju pos 3 ngambil nafas dulu pura-pura capek katanya padahal gak capek ya yuk lanjut lagi ini trek menanjak lagi pokoknya kalau disini itu full gigi satu ya kalau yang metik gak bisa kayaknya setelan kakinya setelan manual ini menanjak ini lumayan tinggi nih kalau gak bisa ini jadi seperti ini menanjak ayo bet lumayan tinggi sudah sampai di sumber mata air guys artinya sudah mendekati pos 3 sebenarnya kalau kamu dari bawah gak bawa air pun disini bisa mengambil air jadi kamu cukup bawa botol aqua kosong atau jerrygen ini ya sumber mata airnya ini mata air murni air tanah ada tulisan bukan WC jadi disini kamu tinggal menyalakan kran seperti ini maka air akan mengalir ternyata bau pesing guys bau pesing kurang ngajar ini orang-orang ada bebis disini bau pesing tapi airnya tentu aman ya karena yang digunakan untuk bebis tadi bukan di tempat penambungan jadi air tadi air sumber ditampung disini kemudian kamu bisa mengambilnya pakai kran tadi sudah mendekati pos 3 guys tandanya itu sudah sampai pertigaan yang mempertemukan jalur via sawit di jalur lama dan jalur baru itu ketemunya di satu titik di sebuah batu besar itu ada pertigaan nah di depan ini pertigaannya jalannya agak mendaki harus pelan-pelan kita belok kanan sen kanan puncaknya di sebelah kanan ini arah ke atas dan ini pos 3 kita ngambil nafas di pos 3 dulu pos 3 itu seperti ini namanya pos gambar wayang ada shelter yang bisa digunakan untuk rebahan nempel koyok atau ngolesi balsem sekarang kita lanjut lagi masih mendaki lagi ya treknya masih menanjak berupa berbatuan ini nikung terus nanjak lagi ini puncaknya di atas di atas lumayan ngos-ngosan sampai sini mulai terasa pegal-pegal setelah pos 3 itu tidak ada pos lagi itu nanti langsung kita menuju ke puncak mendekati puncak ini guys jalannya mulai landai jalan yang paling landai di antara semua rute itu adalah mendekati puncak yang ya yang ini yang dekat makam itu seperti ini kondisi jalan yang paling landai bonusnya itu ya di sini depan itu sudah makam nanti kita di depan itu ada tikungan terus belok kanan sudah itu nanti arah ke puncak tapi belok kanannya tanjakan lagi nah sudah sampai di pertigaan ini kalau lurus arah ke makam terus kalau ke kanan arah ke puncak ini kita ke kanan kanan tanjakan lagi dan atas itu adalah puncak ini tanjakan terakhir ya kok ada orang sarungan ini orang siarah kali ya tos-ngatos pak siap-siap kaki satu-satu ke depan gini aja pak biar gini kalau bareng kepleset nanti bisiara sepertinya jadi pelajarannya buat teman-teman meskipun di gunung yang pendek harus pakai peralatan standar ini lawan kepleset seperti ini hati-hati sandarnya 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 kayak gini semua tinggal beberapa meter lagi mencapai puncak sekitar 5 cm lagi nih alhamdulillah puncak guys sudah ada beberapa tenda yang berdiri lumayan banyak nih sampai sini kaput tebal suasana puncak lumayan ramai ini sudah ada gelasan tenda yang sudah berdiri sekarang tak nyari tempat untuk campingnya dulu sudah dapat tempat menurunkan tenda nah disini kita kemudiannya nanti langsung los ke arah marbabu oke kita sekarang mendirikan tenda dulu sudah di dalam tenda guys ini jam setengah tujuh ya baru selesai sholat maghrib tadi dalam tendaku seperti ini logistik untuk penerang yang aku pakai lampu hias jadi ini pakai sumber dayanya sumber dayanya pakai powerbank ini dia hemat ini nyala terus sampai pagi gak masalah dan terangnya lebih lebih apa ya lebih warna-warni meskipun gak terang-terang banget tapi cukup untuk menerangi di dalam tenda mulai kerasa lapar ini mau nyari lauk tempe mandoan di warung sebelah tadi sepertinya buka ini sama sana di luar ya tenda di segalilingku sudah mulai padat terus ini warungnya itu yang bagian atas juga sudah penuh ini tendaku yang menyala warna-warni tadi yang di depan ini adalah pemukiman warga makelang beliolali dan sekitarnya kita langsung coba masuk ke dalam warung jadi warungnya ini buka 24 jam ini ada mendoan mendoan ini pintanan ini berapa setunggalnya pintanan seribuan seribuan ada juga ini nasi nasi kering tempe nasi kering tempe juga ada disini juga bisa ngecas kalau kamu ingin ngecas tarifnya 15 ribu kemudian rental tenda dan alat lainnya juga ada disini kalau pesan makanan telur goreng dan yang lainnya bisa disini ini mendoan yang tak beli di warung sebelah tadi agak anget anget dikit ini mendoan dua dimensi karena hanya panjang dan lebar tidak ada tebal tipis banget satu mendoan ini harganya seribu rupiah yang namanya di puncak gunung ya gak wajar terus ada cape lah mendoan ini mau tak pakai buat lauk makan nasi kucing yang beli tadi pas di atas tadi yang beli tadi yang ringan waktu di bawah sama taoplos mie rebus untuk makan malam hari ini ini suhunya 21 derajat tidak terlalu dingin tapi di luar berkaput tebua oke guys kita makan malam dulu mie sudah ready sekolah lawo lawo sambal terus krecek kerupuk rambak pakai rambak terus kempe mentuan sudah pagi guys ini jam 5 lewat 5 ini dari dalam tenda guys depan itu gunung merbabu masih tertutup kabut masih berdoa ya Allah semoga kabutnya hilang beberapa saat ya setidaknya 5 jam seperti ini suasana pagi di kem area Andong via sawit tenda sudah penuh ini adalah malam minggu ini tendanya sangat padat kalau saya bilang ya jaraknya ada kayak perumahan ini di sudut yang lain yang ke arah puncak jiwa ya arah sana ini arah puncak disini juga banyak tindak alhamdulillah doa terkabul guys di belakang cuacanya sangat cerah mantap sekali gunung merbabu kelihatan sangat gagah alhamdulillah tadi juga dapet momen sunrise seperti ini pemandangan kalau cuaca cerah dibawah ini adalah pemukiman penduduk yang terlihat seperti sawah terasering kemudian yang teman-teman lihat ini adalah gunung merbabu matahari tadi terpit itu di sisi sebelah kiri selain merbabu merapi juga kelihatan di belakang itu adalah gunung merapi nah ini gunung merapi kelihatan berasap cuma memang paling jelas adalah gunung merbabu karena jalannya paling dekat dari gunung andong ini gunung yang lain juga kelihatan itu gunung pungaran dan sebelahnya itu telomoyo terus di depan itu gunung 2 kiri kanan ini gunung sindoro dan gunung sumping dari sini juga kelihatan yang jauh sana ini ini gunung selamat gunung tertinggi di jawa tengah oke sekarang kita ajak menuju ke puncak kabut mulai turun lagi jadi akses ke puncak itu hanya berjalan belasan meter saja dari lokasi camping ground tadi nanti disana ada apa nyebutnya tuku atau monumen ya jadi di gunung andong ini ada dua puncak yang pertama puncak sejati atau puncak jiwa ini namanya itu bisa dicapai kalau lewat via sawit terus kedua adalah puncak alap-alap itu kalau kamu mendaki lewat jalur pendem kabutnya mulai tebal guys nah sudah sampai di kawasan puncak disini juga penuh tenda ternyata full tenda guys jadi susah untuk foto-foto sekarang sudah ada kerangkengnya seperti ini ternyata karena dulu berapa ya sekitar 4 bulan lalu belum ada ini ini sudah selesai kemas-kemas guys waktunya kita pulang nah pulang ini nanti kami akan melewati jalur yang baru Alhamdulillah pendakian gunung andong via sawit lewat jalur lama kemudian turunnya lewat jalur baru sudah selesai kalau aku bilang jalur ini sangat recommended bagi kamu yang pengen merasakan mendaki tapi tidak terlalu capek terima kasih sudah menonton video ini video menarik lainnya silahkan cek di beranda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh